Mohlam atau yang biasa kita sebutkan bola lampu Bola lampu ini sering putus ataupun terjadi kacanya kembung dan kacanya pecah Ini disebabkan cara pemasangan yang salah Sering terjadi kesalahan waktu kita membuka kemasan dari bola lampu ini sendiri Yang pertama, waktu kita membuka bola lampu di kemasannya Kita sering mengambil bola lampu ini sendiri dengan memegang kaca bola lampu Pakai tangan Ini sering dilakukan oleh kita sendiri Padahal cara ini Sangat tidak dibolehkan memegang kaca bola lampu dengan tangan Ini mengakibatkan daya tahan bola lampu tidak akan lama Disebabkan bekas pegangan tangan kita akan menempel di kaca bola lampu Seperti menempel sedih jari di bola lampu ini Ini bekas tangan kita akan terus menempel Dan mengakibatkan bola lampu cepat putus Kembung bahkan kacanya pecah Karena bekas tangan kita akan menempel di kaca bola lampu Ini lama-kelamaan dia akan menimbulkan jamur Dan mengakibatkan bola lampu cepat putus Bahkan meledak dan ada juga yang kaca ini kembung Ini sering terjadi Makanya Waktu kita memegang bola lampu ini Usahakan jangan pegang di kaca bohlam Peganglah bola lampu di kaki bola ini Seperti ini Dan kesalahan yang kedua Waktu kita memasang bola lampu ini Kita sering Atau sering terjadi benturan Ini juga bisa mengakibatkan bola lampu tidak akan bertahan lama Karena bila bola lampu ini terjadi benturan Dia akan menimbulkan retak Retak ini ditimbulkan Bukan retak kasar Tapi retak halus Ini mengakibatkan bola lampu Bisa cepat putus Dan Meledak Ini kesalahan terjadi Waktu kita Masukkan bola ke Lampunya sendiri Sering terjadi benturan Ini mengakibatkan bola lampu tidak tahan lama Ini sering terjadi Karena kesalahan sendiri dalam memasang bola lampu Makanya Bola lampu kita Cepat putus Ataupun Kaca retak Kembung Dan bahkan ada yang kacanya meledak Jadi hanya ini video yang dapat saya jelaskan Tentang 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 Cara memasang bola lampu yang baik Dan benar Semoga bermanfaat Jadi pengalaman Untuk kita semua Terima kasih telah menonton